Baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mengaku lucu jika tak memanfaatkan energi anak muda. Prabowo menyampaikan hal itu saat ditemui di acara Deklarasi Relawan Penerus Negeri, Jakarta, Sabtu 28 Oktober 2023. Pernyataan Prabowo itu terlontar usai dirinya membahas soal tokoh muda yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lantas, ia mencontohkan seorang TNI berusia 29 tahun hingga Komandan Brigade berusia 22 tahun yang bernegosiasi dengan pasukan Belanda. Brigade Solo, Selamat Riyadi, Laitan Kolonel, usianya 22 tahun, 22 tahun, sudah menjadi Komandan Brigade. Dia berunding dengan kolonel dari Belanda yang usianya di atas 40, dia 22 tahun. Jadi, sholat muda dan tua itu tidak jadi masalah. Malah lucu kalau tidak manfaatkan energinya anak-anak muda. Menurut Prabowo, anak muda memiliki kreativitas semangat dan tenaga yang lebih dari orang tua. Prabowo maju dalam ajang Pilpres 2024 bersama putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka. Di mana, Gibran saat ini masih berusia 36 tahun. Gibran melenggang dalam kontestasi itu, usai Mahkamah Konstitusi memutuskan seseorang bisa menjadi cawapres di bawah usia 40 tahun. Dengan syarat, orang tersebut pernah menjadi kepala daerah yang dipilih melalui pemilu. Keputusan MK itu pun menuai kontroversi, lantaran Hakim MK Anwar Usman yang memutus hal itu adalah Paman Gibran. Terima kasih telah menonton!